Universitas Indonesia melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI menggelar Festival Pengabdian kepada Masyarakat 2017 di Balai Rum Universitas Indonesia yang mengambil tema UI untuk Indonesia. Selama berlangsungnya festival, sejumlah acara dikelar. Mulai dari seminar nasional, dialog publik, serta pameran pengabdian masyarakat dengan menghadirkan para peserta seperti akademisi, perwakilan pemerintah, dan industri masyarakat serta masyarakat. Dirjen Pengendalian Pocomara dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah dan Kepala Satuan Korporat PLN Imade Suprateka juga memberikan pemaparan tentang pengolahan sampah. Terus terang saja, sampah masyarakat yang ada di rumah-rumah tangga ini harganya lebih mahal daripada harga yang dipungut oleh pemulung-pulung di luar karena lebih heginis, lebih bersih, artinya final touch-nya itu sudah tinggal sedikit sahagi. Jadi tinggal mereka padatkan, kemudian sudah bisa dijual. Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pocomara dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah mengatakan pihaknya sudah mulai melaksanakan program merubah sampah menjadi energi listrik. Kita juga sama apresiasi beberapa stand pameran saat ini karena semuanya mengarah pada bagaimana sumbernya itu bisa kita efisienkan, kita memanfaatkan lebih efisien, lalu tadi kalau terlanjur ada limbah kita olah, kita memanfaatkan. Acara ini juga dihadiri Panglima Komando Daerah Militer Patimura, Mayor Jenderal TNI Doni Manardo, yang ikut memberikan pemaparan mengenai program unggulan dari Kodang Patimura yaitu Emas Biru dan Emas Hijau dalam sesi Dialog Publik. Program Emas Biru dan Emas Hijau untuk memperdayakan potensi kelautan dan mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Maluku. Wan Aniska Sugianto, MNC Media, Jakarta